Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuru Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Minggu 6 Maret 2022 Injil hari ini diambil dari Dukas 4 Ayat 1-13 Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tunduk kepada setan Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan danalah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Lewat bacaan sucimu hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa biarpun setan menggodai engkau Tetapi engkau tidak pernah akan tunduk kepadanya Tuhan tinggallah bersama kami Perkuatkanlah kami dikalah kami digoda oleh setan Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Indivesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Setelah Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan Lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Disitu ia tinggal 40 hari lamanya Dan dicobai iblis Selama disitu Yesus tidak makan apa-apa Dan sesudah waktu itu ia lapar Lalu berkatalah iblis kepada Yesus Jika engkau anak Allah Suruhlah batu ini menjadi roti Jawab Yesus kepadanya Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi Dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepada Yesus Semua kerajaan dunia Kata iblis kepadanya Segala kuasa itu Serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja Yang ku kehendaki Maka kalau engkau menyembah aku Seluruhnya itu akan menjadi milikmu Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sadalah Engkau harus berbakti Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem Dan menempatkan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Untuk melindungi engkau Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk pada batu Yesus menjawab katanya Ada firman Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu Iblis mundur dari Yesus Dan menunggu waktu yang baik Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan tidak pernah tunduk kepada setan Hari ini kita merayakan minggu pertama masa Prapaska Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus Kristus digoda oleh setan Di saat ia lagi mengadakan retret agung di Padanggurun Setan tahu bahwa selama retret Yesus tidak makan apa-apa Ia kelaparan Setan berpikir mungkin Yesus akan cepat jatuh Kalau ia digoda Dalam soal makanan Kebutuhan biologis harus dipenuhi Kalau tidak Maka makhluk hidup akan alami sakit atau mati kelaparan Setan menggodai Yesus Katanya Jika engkau anak Allah Suruhlah batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Manusia hidup bukan dari roti saja Setan pada dasarnya bertidak pada pendekatan yang keliru Batu sama sekali tidak bisa digunakan sebagai bahan makanan Ia menggodai Yesus dengan godaan yang sama sekali bertentangan dengan hakikat batu Tuhan menciptakan batu bukan untuk dimakan Batu sama sekali tidak bisa menggantikan buah-buahan atau roti Dalam kegelapannya Setan tidak tahu bahwa ia sesungguhnya dikalahkan oleh logikanya sendiri Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan dan fungsinya Yesus putra Allah Tidak mungkin melanggar rencana Bapanya Apapun kuasa yang dimilikinya Ia sama sekali tidak memanfaatkannya dengan sesuka hati Dan bertentangan dengan rencana Bapanya Kemudian setan membawa Yesus ke tempat yang tinggi Dan meminta Yesus untuk menyembahnya Katanya Segala kuasa itu dan kemuliannya akan kuberikan kepadamu Jadi jika engkau menyembah aku Seluruhnya itu akan menjadi milikmu Dalam gunaan ini Setan berambisi mau menjadi Tuhan Sekali lagi satu pendekatan salah Setan tetap setan Dia tidak bisa merubah hakikatnya Dalam jawaban Yesus kembali menyadarkan dia dengan berkata Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Setan belum juga hilang akal Yang membawa Yesus ke hubungan baik Allah Katanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Untuk melindungi engkau Dan mereka akan menatang engkau Supaya kakimu jangan terantuk pada batu Yesus sungguh sadar akan statusnya sebagai anak Allah Ia juga sadar bahwa kuasa kealahannya ada dalam dirinya Godaan setan itu sama sekali tidak punya arti baginya Karena itu ia berkata kepada setan Ada firman Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Godaan setan Sesungguhnya Selalu terjadi di saat kita lemah Atau di saat kita alami kesuksesan Saya yakin kita semua sudah alami Tiga bentuk Godaan Seperti yang dialami Yesus dalam Injil hari ini Yaitu menyangkut makanan Atau kebutuhan biologis Di saat kita lapar atau haus Misalnya Macam-macam pikiran Ada dalam benak kita Kalau kita punya uang Kita bisa gunakan uang membeli apa yang kita butuhkan Tetapi kalau tidak ada uang Maka macam-macam pikiran negatif menggodai kita Sering kita juga digoda dalam hubungan dengan kenikmatan duniawi Soal kuasa Kadang kita menggunakan kuasa Demi kepentingan diri sendiri Atau gunakan kekayaan untuk kepuasan diri sendiri Kadang kita juga digoda dalam hubungan dengan iman kita Kadang karena merasa diri selalu rajin berdoa Rajin ke gereja Kita mengeritik orang yang tidak datang berdoa Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Injil hari ini sesungguhnya memengingatkan kita Supaya selalu fokus pada Tuhan Yesus adalah anak Allah Ya sadar akan statusnya Dan ia pun selalu dalam komunio dengan Bapanya Dalam situasi apapun ia selalu ada bersama Bapanya Sebagai pengikutnya kita pun akan mengalami hal yang sama Jika kita selalu dipimpin oleh Tuhan Dan selalu memberi diri secara total Dan sungguh percaya padanya Maka godaan dunia bukanlah sesuatu yang berat untuk dihindari Kekuatan kuasa Tuhan yang ada bersama kita Akan memampukan kita melawan semua godaan setan Hendaklah kita harus selalu sadar Bahwa kekalahan setan hari ini Tidak berarti ia tidak akan data menggorek kita lagi Injil hari ini katakan Ia mundur dari Yesus Dan menunggu waktu yang baik Itu berarti kita Ia akan selalu datang menggodai kita Menggodai Yesus Kristus yang bersemayam dalam diri kita Kita harus selalu waspada Entah di saat kita lemah Atau di saat kita merasa sukses dalam hidup Karena itu Hendaklah kita selalu meminta Bunda Maria Untuk berdoa bersama kita Agar dengan doa-doanya Kita selalu diperkuatkan Dikalah kita Digoda oleh setan Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya